Diduga tidak bisa berenang seorang pelajar SMP asal Jakarta tewas tenggelam saat bermain di aliran Sungai Cisadane, Kelurahan Panaragan, Kota Bogor. Korban ditemukan petugas SAR sekitar 50 meter dari lokasi awal. Video ini direkam salah satu di antara lima pelajar SMP asal Jakarta saat asyik berenang di aliran Sungai Cisadane, Kampung Mantarena Lebak, Kelurahan Panaragan, Kota Bogor, Minggu Siang. Keceriaan anak-anak yang berenang untuk mengisi waktu libur sekolah ini tak berlangsung lama, sebab salah satu teman mereka terseret arus sungai dan tenggelam. Awalnya korban yang tak bisa berenang ini naikkan terjun ke sungai berarus deras dan berhasil dijaga hingga naik kembali ke darat. Korban pun kembali terjun ke sungai untuk yang kedua kalinya, namun malah hanyut terbawa arus. Tim SAR dan petugas BPBD pun dikerahkan untuk mencari korban hanyut berusia 14 tahun ini. Sesuai penyisiran sungai selama dua jam, petugas akhirnya menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia sejauh 50 meter dari lokasi kejadian. Si korban ditemukan langsung. Posisinya miring, di dalam, sekitar 1,5 meter. 1,5 meter, betul. Kondisi gimana? Kondisi muda demak, meninggal dunia. Di lokasi ini tidak ada salah satu anak panggilingnya. Infonya salah satu rekannya pernah ke sini. Jadi dia mengajak empat rekan yang lain dan korban yang tadi kita temukan, informasi dari sahabatnya, memang mereka tidak bisa berenang. Menemukan korban sekitar kedalaman 1,5 meter sebelum tempat pusaran air. Tangis teman-teman mengiringi korban saat dimasukkan ke mobil ambulan. Pelajar yang tewas tersebut langsung dibawa ke RSUD Kota Bogor dan diserahkan ke keluarga. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.